Intro Halo Soccermania, selamat datang kembali di channel Melani Oficial. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita seputar Persib hari ini. Semoga sahabat-sahabat tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Persib Bandung kembali memberikan pengumuman mengejutkan bagi para penggemar sepak bola Indonesia hari ini Minggu, tanggal 17 April tahun 2022. Persib resmi mengumumkan bergabungnya pemain muda Persibura, David Rumakik yang kini menjatunggawa Maung Bandung. Pengumuman ini diungkap melalui postingan media sosial Persib Bandung di Twitter dan Instagram. Kabar ini pun disambut riuh oleh para Boboto yang mengaku terkejut dengan pengumuman ini. David Rumakik adalah pesepak bola asal Indonesia yang berposisi backkiri. Sebelumnya, dia bermain untuk klub asal timur Persibura-Jayapura. David Rumakik, seperti mayoritas anak-anak Papua, mencintai dunia sepak bola sejak kecil. Pada 2014, David Rumakik pun lolos untuk masuk dalam program Pertamina Socher School. David Rumakik pun kemudian kembali ke tanah Papua. Dia bergabung dengan tim muda Persibura-Jayapura pada 2015. David Rumakik sebelumnya berseragam Persibura-Jayapura. Selama memperkuat Persibura-Jayapura, David Rumakik mencatatkan 31 penampilan di Liga 1 musim lalu dengan perolehan 1 asis. Kehadiran David Rumakik diharapkan bisa menambal kepergian dari Ardi Idrus. Bersama Persib Bandung, Ardi Idrus terlibat dalam 102 pertandingan dan membukukan 5 gol. Ardi Idrus memperkuat klub yang berjulukan Maung Bandung tersebut sejak Maret tahun 2018. Back muda asal Papua itu sepakat untuk membelas kuat Pangeran Biru dengan durasi kontrak lebih dari 1 tahun. Persib Bandung mendatangkan pemain kelahiran tanggal 18 Juli tahun 1999 itu untuk mengisi pos lini belakang. Perubahan di lini belakang ini menjadi satu di antara beberapa poin evaluasi tim pelatih dengan melihat performa tim di Liga 1 tahun 2021 sampai tahun 2022. Teddy Cahyono mengatakan pemain potensial yang didatangkan dari Persipura-Jayapura tersebut diharapkan bisa terus berkembang dan semakin bersinar dengan Persib Bandung. Persib Bandung terus menambah kekuatan menjelang perhelatan Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Pada minggu, tanggal 17 April tahun 2022, pagi WIB, Maung Bandung resmi mendatangkan pemain yang berposisi sebagai back kiri, David Rumakik. Persib mengumumkan kedatangan David Rumakik melalui Twitter resmi mereka. Persib Bandung mendapatkan David Rumakik dari Persipura-Jayapura, klub yang akan berkompetisi di Liga 2 musim depan. Musim lalu, David Rumakik tampil dalam 31 pertandingan mutiara hitam di Liga 1 dengan kontribusi 1 asis. David Rumakik diplot sebagai pengganti Ardi Idrus yang hengkang setelah 4 tahun membela Persib sejak 2018. Perekrutan David Rumakik juga dimaksudkan untuk menambah kedalaman skuad Persib, mengingat tim akan tampil di lebih dari satu kompetisi musim depan. Selain akan tampil di Liga 1, Persib Bandung juga akan berkompetisi di Asia, Piala AFC. David Rumakik menjadi pemain keempat yang didaratkan Persib Bandung pada bursa transfer Liga 1. Persib Bandung resmi menggaet back Persipura-Jayapura David Rumakik untuk kompetisi musim 2022-2023. Peresmian Persib dengan ramai disampaikan klub bejuluk Maung Bandung tersebut lewat unggahan video di Instagram. Persib belum berhenti menambah kekuatan untuk musim 2022-2023. Musim depan akan padat untuk Persib, selain di Liga 1 dan Piala Indonesia, Pangeran Biru juga. David Rumakik merupakan kakak ramai Rumakik yang baru-baru ini ramai diberitakan mengabaikan panggilan timnas Indonesia yang kini tengah menjalani persiapan SEA Games 2021 di Vietnam. Sikap itu membuat timnas Indonesia mencoret nama ramai Rumakik. Itulah sekilas info hari ini, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.